Hai kalian lihat bila benar lampu hijau menyala saya lepas saya pasang lagi ini terbalik ya lampu merah menyala mudah bukan bro saya balik lagi jadi ini jangan ini kalian pasang pada saat sebelum dimulai charger jadi kalian jangan pasang dulu kalian pasang Assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat indikator pemasangan baterai terbalik Oke seperti ini akan saya contohkan saja misalkan saya menggunakan dua led saja merah dan hijau artinya bila pemasangan baterai terbalik led merah akan menyala dan yang hijau bila pemasangan baterai benar semuanya normal seperti charger yang kalian punya kalian tambah saja diantara positif dan negatifnya Oke saya beri teorinya dahulu sedikit Oke saya gambar saja misalkan ini baterai Oke seperti ini ini baterai ini harus ada resistor ini led Oke kalau ini benar benar artinya led ini menyala jadi ini led hijau untuk led merahnya jika pemasangan baterai salah kita buat seperti ini kalian balik saja Oke ini yang merah eh mudah bukan kemudian bagi para pemula kenapa mudah ini kita lihat saja spesifikasi led spesifikasi bed biasanya tegangan tegangannya agar menyala 3 volt dan arusnya maksimum 20 mili ampere tapi agar dalam rangkaian ini sangat kita buat irit yang kalian harus perhatikan bahwa led ini dengan arus 1 mili ampere saja sudah dapat menyala Oke kita buktikan saja tegangan minimum berapa led bisa menyala dan arus minimum berapa bisa menyala ya kita praktek saja oke cara tesnya kita beri tegangan saja pada kaki anoda positif kathoda negatif dan kita ukur kalian lihat ini tegangan 1,1 volt masih belum terlihat menyala kalian perhatikan saya naikkan secara perlahan ya pada saat tegangan 1,6 kalian lihat led sudah mulai menyala Oke akan saya buat sampai 1,7 video agar sedikit terlihat terang jadi led sudah mulai terlihat menyala pada tegangan 1,7 volt kemudian kita ingin tahu berapa arus minimumnya pada saat terlihat terang Oke saya rubah dahulu untuk mengukur arus oke saya rubah di dalam satuan mili dahulu 2 mili Oke saya pasang kalian lihat tidak sampai 1 mili ampere 0,09 mili ampere jadi sudah cukup terang jadi sudah cukup terang Oke paham ya Bro kita coba rangkai Oke pertama kalian lihat gambarnya led warna hijau kathodanya yang lebih pendek di kaki lednya kathoda warna hijau yang lebih pendek saya tekuk dahulu kalian gabung dengan anoda warna merah anoda yang lebih panjang saya tekuk jadi saya gabung Oke saya belit saja Hai dan yang satunya juga kalian rapikan Oke seperti ini kalian belit saja dan merah ikan Hai Oke kalau sudah terpasang gini pasti kalian bingung jadi kalian coba saja dengan menggunakan tegangan Hai misalkan ini saya pasang saja ingat untuk mencoba ini tegangannya jangan lebih dari dua setengah volt ini saya menggunakan dua volt kita lihat ya ini merah nyala artinya yang merah positif yang ini kita ingin hijau menyala hai hai oke yang ini artinya ini yang diberi resistor jadi seperti gambar yang anoda warna hijau yang diberi resistor pahamnya bro saya solder Oke kemudian saya beri resistornya resistor yang saya gunakan satu kilo mungkin tidak terlihat pemakaian resistor bebas tapi dari percobaan satu kilo sudah bagus karena pada saat tegangan 2,1 led sudah terlihat menyala Hai kemudian hasilnya kita coba dahulu kalian lihat ini tegangan 2 volt jahat Nyalanya tapi terlihat menyala Hai jadi kalau area kalian perkecil akan lebih terang tapi jangan lebih kecil dari 220 Ohm tapi menurut saya sebesar ini saja sudah cukup Hai Oke kita lanjutkan kemudian Hai kemudian kabel negatifnya Hai sudah Hai Oke sesuai gambar yang resistornya saya pasang di baterai positif ini sudah saya lem saya solder resistornya di positif baterai seperti ini kemudian negatifnya Hai Oke sudah selesai kita coba saja jadi tidak perlu saya coba untuk mencarjera kita coba saja kita pasang hai 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 ini sedikit miring tertarik seputar saja Oke sudah kalian lihat bila benar lampu hijau menyala saya lepas saya pasang lagi ini terbalik ya lampu merah menyala mudah bukan bro saya balik lagi jadi ini jangan ini kalian pasang pada saat sebelum dimulai charger jadi kalian jangan pasang dulu kalian pasang jika sudah led biru menyala artinya benar kalian charger saja tidak masalah Oke Bro Terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai